Assalamualaikum Sampai Tambang Pada video sensor yang digunakan pada C18 Asset Engine bagian pertama sudah dibahas tentang Crank Soft Speed Sensor, Cam Soft Speed Timing Sensor, Atmospheric Pressure Sensor, Engine Oil Pressure Sensor, Fuel Pressure Sensor, Fuel Temperature Sensor Pada video ini akan melanjutkan tentang sensor yang digunakan pada C18 Asset Engine Bagi yang belum menonton video sensor pada C18 Asset Engine bagian pertama silakan tonton videonya melalui link di atas atau melalui link pada kolom deskripsi Oke, sekarang kita mulai pembahasan tentang sensor dari Coolant Temperature Sensor Engine Coolant Temperature Sensor terletak di bagian depan sisi sebelah kanan engine dan terpasang pada regulator housing Coolant Temperature Sensor menggunakan analog sensor yang mendapat suplai tegangan dari engine H&M sebesar 5V DC Signal yang dihasilkan oleh Coolant Temperature Sensor berupa tegangan DC berkisar antara 0,2-4,8V DC Besar tegangan signal yang dikirimkan oleh Coolant Temperature Sensor ke engine H&M tergantung dari nilai Coolant Temperature Semakin tinggi suhu Coolant, maka tegangan signal yang dihasilkan juga akan semakin tinggi Pada engine Z18 yang terpasang pada motor grader 24M Tegangan signal yang dikirimkan oleh Coolant Temperature Sensor ke engine H&M berfungsi untuk Satu, menampilkan nilai Coolant Temperature pada IT status ataupun pada Messenger Yang kedua, menampilkan informasi melalui Coolant Temperature Gauge dan mengaktifkan High Coolant Temperature Warning Alert melalui instrumen Cluster Dan yang ketiga adalah untuk mengaktifkan Ether Edge System ketika temperatur masih rendah Apabila terjadi kerusakan pada Coolant Temperature Sensor, maka akan terjadi engine direct Pada sisi sebelah kiri engine, terpasang Turbo Charger Outlet Pressure Sensor Atau biasa juga disebut dengan Boost Pressure Sensor Sensor ini terpasang pada intake manifold dan mendapatkan suplai tegangan dari engine H&M sebesar 5V DC Sehingga Boost Pressure Sensor termasuk juga dalam kategori Analog Sensor Signal yang dihasilkan oleh Boost Pressure Sensor dikirimkan ke engine H&M dalam bentuk tegangan DC yang berkisar antara 0,2 sampai 4,8V DC Jika Boost Pressure Sensor rusak, maka akan menyebabkan terjadinya engine direct Selain Boost Pressure Sensor, pada intake manifold terpasang juga intake manifold temperatur sensor Selain untuk mengukur temperatur udara di dalam intake manifold, sensor ini digunakan juga untuk mengaktifkan engine direct ketika temperatur udara di dalam intake manifold terlalu tinggi Intake manifold temperatur sensor juga menggunakan sensor tipe analog dan mendapatkan suplai tegangan dari engine H&M sebesar 5V DC Signal yang dihasilkan oleh intake manifold temperatur sensor adalah tegangan DC yang berkisar antara 0,2 sampai 4,8V DC Sensor selanjutnya yang terpasang pada engine C18 adalah Turbo Inlet Pressure Sensor Turbo Inlet Pressure Sensor terletak pada tube antara air filter dengan turbo charger Bersama-sama dengan Atmospheric Pressure Sensor, sensor ini digunakan untuk memantau tingkat penyumbatan pada air filter Ketika air filter tersumbat, sensor ini yang akan mengirimkan informasi ke engine H&M dan selanjutnya akan dimunculkan Air Filter Restriction Warning pada monitoring system Ketika air filter tersumbat, engine H&M juga akan melakukan engine direct Turbo Inlet Pressure Sensor juga mendapatkan suplai tegangan sebesar 5V DC dari engine H&M Dan signal yang dihasilkan adalah tegangan antara 0,2 sampai 4,8V DC Oke sobat tambang, itulah berbagai macam sensor yang terpasang pada C18 Asset Engine Yang digunakan di motor grader 24M Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh